Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Salam berjumpa kembali dengan Bung Paes Kali ini ya Bung Paes akan bicara sedikit ya tentang ekonomi makro Ya, kalau kita pernah kuliah di ekonomi dulu ya ada pengantar ekonomi makro Ekonomi makro 1, ekonomi makro 2 kali ya Kalau kita di manajemen dulu ya Oke, sekarang kita akan bicara sesederhananya Ini dolar kan sudah hampir 16.000 Kalau tidak salah dalam 3 tahun ini tertinggi lah ya Nah, menyebabkan apa dolar ini ya? Artinya bahwa dolar akan pulang kampung ya Fed akan menaikkan suku bunga Artinya lagi bahwa dolar itu akan keluar, investasi itu akan keluar ya Ini berupa capital-capital ya, swing capital ya Nah, sesederhana itu aja Artinya investasi akan kering dan uang akan lebih sulit Nah, sesederhana itu aja Nah, hubungannya dengan saham Kenapa saham jadi rontok apabila dolar naik Nah, ini cukup menarik pembahasannya ya Di ekonomi makro kita nggak belajar itu ya Tapi, kalau kita bermain di dunia saham mungkin 1-2 orang yang membahasnya ya Jadi, hubungan dolar naik Artinya bahwa dolar itu pulang kampung Untuk menarik dolar itu kembali Maka, BI juga harus menaikkan suku bunga Suku bunga deposito maksudnya ya Misalnya 0,25 atau berapa persen lah ya Dari suku bunga yang ada itu untuk menarik kembali investasi Artinya untuk menarik kembali uang itu supaya masuk lagi Atau menyimbangkan the Fed dengan BI menyimbangkan Sehingga terjadi tarik menarik atau keseimbangan antara uang Nah, hubungannya dengan sama Pak Otomatis ya Kalau misalnya suku bunga itu 6 Naik 0,25 berarti 6,25 Artinya lagi apa? Artinya lagi Orang yang punya uang Terliunan ya Bahkan meliharaan terliunan itu Mendingan dia menarik uangnya di saham Dan meletakkannya di pendapatan tetap ya Seperti deposito dan sebagainya Artinya lagi bahwa Supply di saham itu akan banyak ya Sedangkan permintaannya turun Artinya lagi apa? Itu hukum penawaran dan permintaan ya Supply banyak Artinya harga akan turun sesederhana itu aja Nah Kalau Anda belum mengerti juga soal ini Ini gampangnya aja ya Tahun 98 itu Suku bunga atau deposito itu kan hampir 70% ya Itu semua Hampir semua orang itu Ngambil uangnya dari investasi-investasi pasar modal ya Dan ditaruh di deposito Karena deposito Suku bunganya hampir 70% Anda bisa bayangkan lagi ya Sehingga terjadi hukum permintaan ya Dan penawaran di bursa ya Bahwa Barang itu banyak dijual orang Supply melipah Permintaan dikit Harga itu jatuh Dan kita tahu ya Cerita Sebuah cerita itu Bahwa Lokeng Hong itu bisa untung di Unilever Sampai ribuan persen itu Bagaimana Lokeng Hong membeli Kalau nggak salah Saham Apa namanya UNTR itu Ini detractor itu Di harga 200an ya Sedangkan IPS-nya bisa 7 ribu Anda bisa bayangkan Itu IPS satu kalinya Sedangkan IPS Rata-rata bursa pada waktu itu 15 kali Berarti 7 ribu dikali 15 Anda kalikan aja ya Hampir 100 ribu lebih Kenapa bisa begitu Karena Hukum Hukum ekonomi memang seperti itu Sebagus apapun pasar ya Sebagus apapun fundamental Sebuah Perusahaan Atau barang Atau jasa itu Dia tetap dipengaruhi oleh hukum Penawaran dan permintaan Oke Demikianlah Refresh saya tentang Ilmu ekonomi makro Ya dulu saya Nggak terlalu ngerti ya Suku bunga itu Pengaruhnya apa sih Ke dunia saham Dan dengan melihat Kes ini Dan kebetulan Saya juga mengalami 98 itu Saya jadi ngerti Oh ternyata Hukum permintaan itu Memang berlaku Di semua Barang dan jasa ya Apabila Stoknya berlimpah Walaupun barang itu bagus Walaupun jasa itu bagus Tetap ya Harganya itu Akan Ekilibrium ya Akan disimbangkan oleh Pasar Ya Walaupun barang itu Diomral ya Yang penting barang itu Bisa terjual Gampangnya seperti itu Ya Suku bunga sekali lagi Mempengaruhi Harga saham Dan untuk itu Sektor-sektor yang diuntungkan Dia tetap perbankan Nah yang saya bilang Kemarin Artinya Orang-orang yang kredit rumah Juga akan dinaikin Kalau yang pakai floating Oke sahabat-sahabat sekalian Thank you Analisis saya sederhana Mudah-mudahan Di lebaran ini ya Suasana lebaran ini Kita dapat Insight baru lah Pemahaman baru Tentang Hubungan Suku bunga Dan Dunia Pasar saham Atau dunia modal Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh